Intro Sementara itu dalam kegiatan reses nantinya pelaksanaan akan dilakukan secara perorakan Sekretaris DPRD Kota Banjermasin Iwan Ristianto menyampaikan bahwa kegiatan reses DPRD Kota Banjermasin tetap seperti sistem kemarin yakni perorang anggota Dewan dengan penentuan titiknya terserah atau sesuai yang diinginkan pihak Dewan Sebenarnya selama 3 hari ya, kalau lokasinya mereka sendirian nentukan yang penting kita sudah siapkan anggarannya untuk mereka apakah satu hari itu bisa dua titik, mau satu titik selama 3 hari pokoknya sudah harus dilaksanakan kegiatan reses tersebut justrunya tetap dengan perorangan, jadi masing-masing anggota Dewan melaksanakan kegiatan reses secara perorangan Sebagaimana diketahui jumlah anggota DPRD Kota Banjermasin sebanyak 45 orang, di mana semuanya akan melaksanakan reses pihaknya berharap semua mematuhi aturan, apalagi jelang pemilu